Bang Roki, jadi kira-kira 2024 milik siapa? Milik mereka yang bersiasat demi memperoleh kembali hak kebenaran Amin Perempuan duduk bertudung, laki-laki jangan jadi penjahat Kalau ikuti terus kajian Bang Roki Gerung, insya Allah berakal sehat Masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat Ustaz Abdul Somad Hari ini adalah hari luar biasa Karena kita menemukan kembali Dua orang berakal sehat Yaitu Profesor Akal Sehat Profesor Roki Gerung Bersama Ustaz Akal Sehat Ustaz Abdul Somad Semoga diskusi kita hari ini akan memberikan pencerahan Buat kita semua yang masih memiliki akal-akal sehat Kita mulai materi ini adalah tentang apa saja Dan yang menarik sekarang adalah menjelang pemilu 2024 Kita mulai dari Bang Roki bagaimana kira-kira situasi politik penjelang pemilu 2024 Kemudian nanti Ustaz Somad bisa menyampaikan Bagaimana suasana hati keumatan yang mesti dijaga menjelang pemilu 2024 Baik silahkan Pak Roki Oke terima kasih Diki Diki Amar Sehat juga Diki Akar Sehat juga dia namanya Betul Pak Roki Saya ada di sini Terima kasih Ustaz Somad Karena saya rindu untuk bertemu dengan akal Akal akan ketemu akal Otak dengkul ketemu dengkul Saya senang selalu membayangkan bahwa Indonesia diasuh di dalam percakapan kebudayaan Percakapan politik itu terlalu bukan berbahaya Sedikit menjijikan buat saya percakapan politik Karena itu isinya transaksi itu Bukan pembicaraan yang membuat orang punya harapan Orang kalau dengar diskusi politik Kayaknya mau bunuh diri aja Kadang merasa gak ada harapan Jadi saya ada di sini di Pekanbaru Berupaya untuk menyapa teman-teman Bersama sahabat saya Ustaz Akal Sehat Profesor Abdul Somad Yang juga menonton kita dengan kejernihan pikiran Dia ada dalam kontroversi macam-macam Tapi idenya tentang persamaan Tentang kesetaraan manusia Tentang persahabatan itu menetap Dan dali-dali itu yang saya setuju dari Pak Ustaz Akal Sehat Tadi soal yang ingin orang tahu itu Apa sebetulnya masa depan Indonesia Kalau kita lihat per hari ini Ada percakapan tentang capres-cawapres Bahkan Pak Jokowi mengatakan Saya tidak akan netral Saya mau cawe-cawe itu Artinya Beliau ingin ikut terlibat Dan begitu presiden ingin terlibat Dia akan pergunakan seluruh perlataan dia untuk berkuasa KPK, polisi, sogok-menyogok Jadi presiden merencanakan kecerangan sebetulnya kan Itu yang mau kita cegat dari percakapan ini Tapi udah itu adalah urusan masyarakat Jakarta Tetapi apa yang diputuskan Jakarta itu akan berlaku ke Indonesia Jadi kita mau cegat Jangan sampai Jakarta memonopoli percakapan Yang isinya adalah politik tingkat tinggi Yang sebetulnya kualitasnya rendah Jadi itu bahayanya Kalau kita membiarkan presiden Menguasai alat-alat komunikasi Menghegemoni pembicaraan pembicaraan Dan kita kehilangan harapan Sekali lagi Saya menganggap bahwa politik ke depan itu Akan diisi oleh kecemasan dan kebimbangan Itu pentingnya suara akal sehat dari pekan baru Kita berharap Pembicaraan semacam ini diikuti Dan dipercekapkan di tempat-tempat yang lebih khusus Mak-mak boleh diskusi Mahasiswa diskusi Buru diskusi Supaya ada tata bahasa bersama Untuk menyelamatkan Indonesia Jadi itu poinnya Baik Poinnya adalah bahwa Cawai-cawai yang presiden Bisa menimbulkan keresahan di masyarakat Tapi kita umat Islam Mesti menjaga rasa itu Dengan Dengan keyakinan dan keakidah kita Bagaimana kira-kira menyikapi itu Ustaz Somad Atas cawe-cawe presiden Dan kita tidak boleh su'uzon Terhadap Adanya bakal kecurangan Karena cawe-cawenya dan lain-lain Mungkin Prof bisa mencerahkan umat Islam Dalam hal ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hari ini dapat Durian runtuh Kedatangan Bang Roky Yang sangat membahagiakan Mengharukan Ruangan ini Dipakai pertama kali oleh Bang Roky Bang Pak Diki Terima kasih Sahabat Ustaz Abdul Somad Dimanapun berada Kalau kamu ada tiga orang melakukan perjalanan Angkatlah satu orang menjadi pemimpinnya Kalau tiga orang saja berjalan Mesti ada satu pemimpinnya Apalagi sebuah negara yang besar Maka itu dasar kita Mengangkat pemimpin berdasarkan Surah Musawarah Wa amruhum surah bainahum Orang beriman itu Bermusawarah untuk menetapkan kepemimpinannya Dan sekarang kita tidak lagi tinggal di negara monarki 1723-1946 Kesultanan Siak Sri Indrapura Diserahkan kepada Presiden Soekarno Sekarang kita mesti terbuka mata Bahwa kita tinggal di negara demokrasi Dalam dunia demokrasi Biarkanlah orang memilih Orang punya pilihan Jangan dia digiring dengan Adanya kekuasaan Endos mengendos Dan lain sebagainya Biarkanlah orang ini bebas Untuk memilih pilihannya Sadarkan bangsa ini bahwa kita tinggal Di sebuah negara bernama demokrasi Jangan sampulnya demokrasi Tapi isinya monarki Apalagi kalau sampai Sampulnya demokrasi Istinya anarki Kita teriak-teriak Tidak boleh khilafah Tidak boleh khilafah Karena bertentangan demokrasi Tapi perbuatan kita sendiri Sebetulnya adalah Bau-bau monarki Kita ingin berkelanjutan terus Dengan segala macam usaha yang kita lakukan Dari mulai penambahan Waktu limit yang sudah ditetapkan oleh demokrasi Kemudian Tidak bisa melakukan itu Lalu kemudian dilanjutkan oleh orang Yang berbeda Tapi signalnya tetap sama Jadi sebagai seorang yang Mengerti Maka kita mesti menyadarkan umat ini Lagi-lagi memang Itulah perlunya akal Itulah perlunya Otak itu Semua Ayang kalau dibelah kepalanya Yang putih-putih itu ada di kepala dia Di kepala manusia pun ada Tapi kalau akal belum tentu ada Karena akal itu adalah alat Untuk berpikir Menemukan kebenaran Kejernihan Masyarakat yang tidak punya kepentingan Insya Allah pikirannya jernih Dan komunitas itu yang ramai Itu yang banyak Itu yang memberikan suara Suara terbesar Dalam demokrasi Berada di Kedaulatan rakyat Rakyat yang berdaulat Jadi silakan saja Orang-orang yang punya kekuasaan Punya harta Menunjukkan kekuasaannya Tapi ingat Orde baru 32 tahun Dengan segala perangkat kekuasaan yang ada Toh pada akhirnya Tumbang juga Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang berakal Orang-orang yang cerdas Ada satu neraka khusus Yang disiapkan Lau kunna nasuma'u Andai kami mau mendengar Au na'qilu Andainya kami mau berpikir Makuna mis'af min ashabis sa'ir Kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir Jadi orang selalu berpikir Kalau tidak puasa masuk neraka Tidak sholat masuk neraka Ada satu neraka khusus Untuk orang yang tidak berpikir Jadi Jadi tidak berpikir itu juga berdosa Namanya apa itu? Koalisi Koalisi orang yang tidak berpikir Jadi orang yang tidak berpikir itu juga melakukan dosa besar Makanya perbedaan kita dengan binatang itu adalah La'um kulu bun la'if kawun nabiha' Mereka punya akal Tapi tidak dipakai untuk berpikir Apakah karena tidak tahu Atau karena pura-pura tidak tahu Karena ada kepentingan Tapi lagi-lagi Porsi manusia yang paling banyak Adalah orang yang berpikir Insya Allah Jadi Tidak ada opini publik Yang ada adalah opini yang selalu dipublikasikan setiap hari Dan Bang Roki Dengan berbagai macam channelnya Sampai-sampai itu Keluarga saya Kalau saya pergi kemana-mana Pasti mereka akan bilang Halo-halo Itu halo-halo itu kan khasnya Bang Hersubeno Saking seringnya Ini nanti kalau pergi ke sana Pergi kemari Pergi belanja Pasti punya Halo-halo Apa kabar kita semua Ini pasti Bang Roki Jadi kita bersama untuk Mengembalikan masyarakat ini Supaya berpikir Insya Allah Sebelum pertanyaan berlanjut Kan tadi saya terangkan bahwa Keadaan kita mencemaskan tuh Politik tanpa publik Urusan publik jadi urusan privat Lalu Pak Ustadz Abdul Somad Menerangkan bahwa Sebetulnya Kepemimpinan itu dihasilkan oleh Pertemuan minimal 3 orang Ada percakapan Lalu ada kesepakat Oke Anda memimpin gitu Jadi sesuatu Yang namanya pemimpin itu Ditakdirkan Karena dipilih diantara yang sama tuh Bahasa latinnya Primus interpares tuh Nah kita Menginginkan itu Kita menginginkan Ada suasana demokratis Dimana seseorang itu Kita izinkan Atas dasar hak etis dia Bukan atas dasar uang dia yang banyak Atau jago Macem-macem gitu Nah Diki Pak Diki ini Caleg PKS Ini bajunya Saya bisa duga dari awal tuh Dia berupaya untuk Masuk di dalam keadaan Yang seperti saya gambarkan Apa alasannya coba Kan mustinya Udah lah Itu Akan menambah kerumitan Atau Apa yang menyebabkan Diki ini Berupaya untuk Masih nekat untuk bermain politik Atau pas dalam politik Calon PKS dari Jadi moderator ditanya Kita bisa saling jadi moderator Karena kita orang-orang berdemokrasi Iya Kan nanti orang bertanya Oh itu Ini bajunya Pak PKS Oke Sebagai calon Legislatif PKS Dari Kalimantan Tengah Apa yang bisa Diki bayangkan Buat Anda bisa Mengubah Konstelasi yang kita gambarkan tadi Politik itu kan buruk sekarang Kira-kira apa tuh Niat dan nekatnya apa tuh Sebetulnya saya sudah tahu Bahwa Masuk ke dalam Dunia ini Kita bisa menjadi bagian Daripada sistem yang buruk Kemudian kita hanya sendiri Yang baik misalkan Tapi itu jauh lebih baik Daripada kita membiarkan Semua sistem itu Diisi oleh orang-orang yang buruk Oh itu Jadi saya berjuang Saya tahu benar Dan setiap orang yang masuk Pasti begitu pernyataannya Iya Jadi saya berpikir Seperti yang pernah disampaikan Oleh Ustaz Somad juga Bahwa Menang atau kalah Besar atau kecil Nanti di parlemen orang-orang baik Tapi paling tidak Allah tahu Dimana kita berpihak Keberpihakan Keberpihakan kita Kepada Kebenaran Kepada Jalan Yang diminta oleh Allah Itu pasti akan Mendapatkan kemenangan Akan mendapatkan Keberkahan Saya hanya berharap Dari kekuatan Dan kebesaran Tuhan saja Oke itu Itu poin yang Membuat batin itu Agak tenang Iya Ada orang yang Dengan niat Ingin memperbaiki republik Itu Dan kalau niat itu Tidak dihasilkan Artinya kita membiarkan Peternakan politik itu Dikuasai oleh Banjingan-banjingan ini Walaupun ada sinisme Tapi orang merasa Kalau saya bahkan Sudah pernah berpikir Saya mau boykot aja Pemilu tuh Mahasiswa mau golput aja Tapi tetap Ada manusia-manusia etis Yang berupaya Beri saya kesempatan Saya bisa lakukan itu Nah janji semacam itu Harusnya dipegang oleh Para politisi itu Jadi mungkin kita tahu Di ujungnya Tetap ada transaksi Tetapi niat untuk memperbaiki republik Bisa mulai dari Partai politik Bisa mulai dari Gerakan buruh mahasiswa Bisa mulai dari Pesantren Bisa dari siapa aja Yang penting ada Kejujuran mengucapkan Itu saya terpaksa Mesti bertanya langsung Jujur pada saudara dikir Karena tadi dalilnya kan Kita hidup di negara demokrasi Tidak boleh menutup Atau bahkan menyembunyikan Informasi Bahkan niat untuk masuk Dalam urusan publik Harus dibuka dari awal Dan ini ruangan terbuka Di pekan baru Dan kita ingin ada Figur-figur baru juga Di DPR nanti Amin Prof Ustadz Sobat Ada Dilematis Seorang-orang muslim Yang mengerti Soal Ajaran agama Yang melarang Soal suap-menyuap Tapi Fragmatisme Di Indonesia Fragmatisme Di masyarakat Bahwa Manipolitik itu Bagian daripada Kemenangan Tanpa itu Sepertinya Akan susah Kita dapatkan Kemenangan Sementara Ada hak kita Orang-orang benar Orang-orang baik Harus berada Di bangku-bangku Parlemen Tapi mereka Tidak bisa Menuduki itu Kalau mereka Tidak melakukan Manipolitik Sehingga bayangkan Di satu sisi Kita ingin Menempatkan Hak kita Orang-orang benar Berada di Parlemen Di satu sisi Fragmatisme Masyarakat Tidak bisa Kita lakukan Tanpa Manipolitik Sehingga Ada yang Menyampaikan Ke saya Saya tidak Menyampaikan Ustadz Dia bilang Paniki sedang Mengambil Haknya Bapak boleh Lakukan itu Dalam rangka Bapak mau Merebut hak Kebenaran Berada di Parlemen Bagaimana Menurut Pak Ustadz? Ada sebagian Umat Islam Yang tidak Mau berpolitik Karena dia Anggap Politik ini Jahat Politik ini Produk kapir Politik ini Datang dari Barat Demokrasi ini Bukan barang Milik kita Maka Dijawab Oleh Sheikh Yusuf Al-Qardawi Ulama besar Sudah meninggal Di Qatar Ketika Seorang Mencoblos Maka Saat itu Dia sedang Bersaksi Di hadapan Tuhan Saya Bersaksi Bahwa Orang ini Layak Untuk Menjadi Wakil Saya Menjadi Pemimpin Saya 5 tahun Kedepan Jadi Itu Adalah Bentuk Kesaksian Ada Tiga Dosa Besar Kata Nabi Pertama Mempersekutukan Tuhan Yang Kedua Durha Kepada Orang Tua Yang Ketiga Bersaksi Palsu Maka Seorang Muslim Yang Beriman Ketika Dia Mencoblos Dia Sedang Bersaksi Di hadapan Tuhan Maka Lagi Lagi Trust Kejujuran Dia Kepada Tuhan Itu Yang Saya Saya Sampaikan Kita Mesti Terlibat Dalam Pesta Besar Ini Jangan Sampai Tidak Ikut Karena Kalau Kita Tidak Ikut Nanti Dari Mulai Lampu Listrik Kita Sampai Jalan Raya Yang Kita Lewati Itu Semuanya Adalah Bagian Dari Keterlibatan Kita Jangan Setelah Orang Duduk Kita Ribut Mengapa Tidak Berkontribusi Dalam Politik Oh Politik Ini Jahat Seandainya Ada Sepuluh Orang Lalu Kemudian Dipakai Demokrasi Sepuluh Orang Ini Disuruh Bermusawarah Kita Main Bola Atau Solat Yang Sembilan Mengatakan Kita Main Bola Maka Yang Satu Solat Tidak Jadi Solat Kenapa Suara Terbanyak Suara Tuhan Maka Tuhan Ketika Itu Yang Sembilan Kata Tuhan Main Bola Tapi Bisa Dibalik Orang Baik Memilih Yang Sembilan Ngatakan Kita Masjid Solat Habis Solat Kita Main Bola Maka Dia Menjadi Baik Jadi Kalau Begitu Bukan Politiknya Yang Jahat Bukan Demokrasinya Yang Jahat Tapi Orang Yang Masuk Kedalam Kenapa Pecandu Narkoba Penjahat Bisa Duduk Karena Orang Baik Tidak Menempatkan Dirinya Ini Salah Satu Dalil Pak Diki Nanti Bisa Dipotol Apakah Praklatisme Merekat Selera Bahwa Masyarakat Ini Memilih Karena Uang Lalu Ada Calon Yang Bisa Memberikan Uang Yang Satu Dengan Trust Kejujuran Di mana-mana Saya Sampaikan Dalam Tablik Akbar Ambil Uangnya Jangan Coblos Orangnya Jadi Orang Yang Menyebar Uang Ketahuan Dia Jahat Dia Bohok Tahun Pertama Dia Akan Balik Modal Tahun Kedua Dia Akan Nabung Tuan Ketiga Dia Akan Menarik Tahun Keempat Dia Mempersiapkan Lagi Tahun Kelima Dia Duduk Lagi Maka Orang Begitu Uangnya Akan Diambil Dia Tidak Memang Lagi Ditakut Takuti KTP Kamu Kamu Sudah Bersumpah Kalau Dia Nyuruh Sumpah Bersumpah Aja Terus Bagaimana Nanti Kamu Puasa Tiga Haji Jadi Ketiga Pakai Siasat Kita Pakai Siasat Ada Salah Satu Kiai Ustaz Dalam ceramahnya Mengatakan Kalau Jam Kita Hilang Lalu Jam Kita Ditemukan Oleh Seorang Yang Jahat Jam Saya Itu Bukan Jam Dia Tapi Tetap Jam Saya Maka Saat Saya Mau Mengambil Jam Saya Ini Jam Saya Iya Memang Jam Bapak Mari Jam Saya Wani Piro Maka Saat Itu Saya Bayar Saya Tidak Sedang Menyobok Karena Saya Sedang Mengambil Hak Milik Saya Inilah Dalil Yang Sedang Dinanti Pak Dapat Kan Oke Saya Tidak Menyarankan Bahwa Manipolitik Harus Dilakukan Tapi Terkadang Kita Terperangkap Dalam Situasi Mengalahkan Orang Orang Jahat Yang Punya Uang Besar Yang Membayar Mesti Kita Kalahkan Juga Bukan Dengan Uang Dengan Kebijakan Yang Tentunya Saja Kita Harus Memberikan Sodak Sekedarnya Kepada Mereka Agar Mereka Tetap Bisa Memilih Kita Politik Itu Bahasa Arab Siasa Siasa Sudah Jadi Bahasa Kita Bersiasa Jadi Kalau Orang Yang Lurus Tabung Tidak Pada Belok Tidak Usah Disitu Jadi Tidak Sekali lagi Disini Tidak Memberikan Kebenaran Terhadap Manipolitik Karena Di Dalam Undang Pemilu Pun Dilarang Dan Itu Pidana Akan Tetapi Kita Tahu Kenyataan Di Lapangan Bahwa Pragmatisme Masyarakat Sangat Bergantung Kepada Itu Maka Para Calek-calek Umat Islam Sebaiknya Mesti Bersiasat Bagaimana Caranya Kemenangan Tetap Di Tangan Tidak Di Tangan Orang-orang Yang Punyai Uang Uang Banyak Jadi Kira-kira 2024 Milik Siapa Milih Mereka Yang Bersiasat Demi Memperoleh Kembali Hak Kebenaran Menyebutkan Nama Seseorang Enggak Itu Hal Yang Akan Diukurkan Nanti Tetapi Kita Bisa Kasih Sinyal Dari Awal Bahwa Mereka Yang Sedang Terselumi Sekarang Justru Mereka Yang Berhak Untuk Kita Belah Kita Lihat Siapa Yang Lagi Membohongi Rakyat Dia Tidak Boleh Kita Ajukan Kita Tidak Mengendorse Mereka Yang Pernah Menghenti Rakyat Silahkan Tafsirkan Kalimat Saya Jika Ada Juga Yang Sinyal Kanan Belok Kiri Ada Yang Sinyal Maju Ternyata Mundur Jadi Teman-teman Saya Berupaya Juga Untuk Memberitahu Pada Publik Bahwa Di Era Depan Itu Lalu Lintas Manipolitik Itu Akan Sangat Kencang Tetapi Prinsipnya Politik Itu Adalah The Art Of Attacking The Impossible Siasat Untuk Mengatasi Hal Yang Tidak Mungkin Nah Seringkali Hal Yang Mungkin Justru Dikuasai Oleh Mereka Yang Berniat Buruk Nah Kita Yang Berniat Baik Seringkali Dianggap Tidak Mungkin Untuk Maju Dalam Sistem Parlemen Nah Ustaz Somat Kasih Semacam Kisih-kisih Dalilnya Ada Dan Dalil itu Bisa Dipakai Oleh Siapapun Dan Mereka Yang Ingin Berniat Baik Silahkan Rebut Kembali Bahkan Dengan Segala Cara Jangan Sampai Niat Baik Kita Dibatalkan Hanya Diwanti Wanti Untuk Ya Jangan Berbuat Buru Oh Enggak Itu Urusan Pertanggungjawaban Setiap Caleg Dengan Penciptanya Nah Saya Ingin Agar Supaya Terlibat Dalam Politik Tetapi Dengan Niat Yang Ingin Memujudkan Keadilan Rakyat Dan Itu Dimulai Dengan Hak Pertama Datang KetPS Pilih Seseorang Yang Betul Dari Awal Kalian Tahu Oke Minus Malum Dia Lebih Bermutu Daripada Yang Lain Kan Hanya Itu Dasarnya Misalkan Saya Lurah Pak Bang Roki Saya Lurah Tapi Di kampung Ini Udah Gak Bisa Lagi Naik Karena Udah Kesepakatan Kemarin Dengan Tokoh Masyarakat Gak Bisa Naik Lagi Tapi RT-RT Kan Udah Saya Bisa Saya Atur Ya Tapi RT-RT Kan Tergantung Pada Istrinya Juga Kan Jadi Suara Istrinya Mungkin Lebih Junjur Punya Group Whatsapp Itu Juga Jadi Bisa Istri RT Bilang Jangan Pilih Suami Saya Dia Nyolong Gak Bagi-bagi Saya Artinya Masih Tetap Ada Harapan Masih Ada Harapan Sifat Manusia Itu Kan Di Ujung Ujian Batin Ujian Neraka Atau Surga Akhirnya Dia Mesti Hitung Yang Dia Investasikan Hari Ini Bermanfaat Untuk Orang Banyak Atau Segedar Bagian Dari Menambah Kecerangan Hanya Orang Dungu Yang Berupaya Untuk Berbuat Curang Terus Meneruskan Itu Poinnya Jadi Sekali Lagi Bagian Bagian Yang Masih Kabur Memang Harus Dimintakan Fatwa Atau Dimintakan Dalil Mintakan Dalil Itu Pada Orang Yang Berakal Sehat Mintakan Dalil Itu Pada Orang Yang Rohani Yang Bersih Itu Anda Dapat Semacam Kemenangan Batin Untuk Menuju Kata Suara Jadi Poinnya Apa yang Disampaikan Oleh Bang Roki Maupun Ustadz Somad Adalah Bahwa Supremasi Laki-laki Dalam Politik Dan Kecurangan Lebih Besar Daripada Suara Rahim Sehingga Diharapkan Menurut Bang Roki Tadi Bahwa Kalau Para Laki Politisi Yang Menguasai Menjadi Supermasi Di Dalam Bidang Politik Hendaknya Para Ibu-ibu Inilah Yang Lebih Aktif Untuk Meluruskan Untuk Membenarkan Untuk Melakukan Perlawanan Agar Kita Politik Kita Menjadi Politik Yang Lebih Jernih Dan Lebih Jujur Jadi Sebetulnya Perempuan Itu Lebih Bekah Pada Ketidakadilan Dan Pada Mereka Ada Semacam Dalil Generasi Hanya Bisa Tumpuh Kalau Diasu Dengan Dengan Keadilan Rahim Perempuan Itu Pertama-tama Tempat Keadilan Diwujudkan Seorang Perempuan Yang Hamil Rahim Itu Langsung Bisa Membagi Keadilan Antara Apa Yang Dia Makan Dan Nutrisi Buat Bayinya Jadi Etika Itu Yang Ingin Kita Export Ke Wilayah Politik Laki-laki Namanya Ethics Of Care Saya Mendengar Seperti Nasihat Pernikah Jadi Saya Ucapkan Itu Supaya Dinasihatkan Nanti Dalam Beberapa Bulan Lagi Buat Saya Berapa Bulan Lagi Ada Nasihat Pernikahan Ustadz Somad Oke Coba Minum Kopi Dulu Ini Kopi Artinya Komunitas Pikiran Kita Ngopi Lanjut Apa Poinnya Lagi Jadi Rahim Wanita Itulah Tempat Awal Keadilan Keadilan Itu Sebetulnya Fasilitasnya Diberikan oleh Alam Semesta Oleh Tuhan Supaya Generasi Bertumbu Dan Generasinya Bertumbu Kalau Dimulai Dari Rahim Yang bersih Rahim Yang Adil Kadangkala Rahim Itu Dirusak Oleh Kebijakan Negara Hak Perempuan Untuk Memperoleh Nutrisi Misalnya Tidak Diberikan Oleh Negara Itu Yang Menyebabkan Per hari Ini Stunting Di Indonesia Prevalensinya Udah 25% Artinya Dari Empat Kelahiran Satu Pasti Kekurangan Nutrisi Dan Itu Artinya Menghina Harkat Perempuan Untuk Mewujudkan Generasi Jadi Secara Tidak Langsung Negara Itu Sebetulnya Mengeksploitasi Rahim Perempuan Demi Bagian Yang Bisa Dipamerkan Sebagai Karya Laki-laki Misalnya Infrastruktur IKN Itu Kan Semua Karya Laki-laki Yang Ada Hubungannya Dengan Kekurangan Gisi Anak Jadi Kita Ini Negara Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Hak Generasi Untuk Tumbuh Secara Cerdas Itu Harus Mulai Sekarang Diajukan Sebagai Program Dari Diki Misalnya Sebagai Caleg Jadi Generasi Artinya Rahim Perempuan Harus Dapat Nutrisi Yang Bagus Supaya Tidak Kehilangan Generasi Yang Kekurangan IQ Di Indonesia Sekarang IQ Kita Tinggal 70 Basis Singapura 115 Bagaimana Kita Berkompetisi Dengan Singapura Dalam Teori Bonus Demografi Kalau Sekarang Kita Tidak Supply Apalagi Yang Tidak Hadir Saat Pembagian Otak Waktu Tuhan Bagi-bagi Otak Ada Beberapa Orang Yang Lagi Sibuk Makan Sob Dengkul Jadi Sekali Lagi Bahwa Kebetulan DPT Kita Terbesar Kalau Tidak Salah Wanita Wanita Dan Milenial Tapi DPT Dan DPS Itu Tidak Selamanya Juga Bisa Dipercaya Pak Diki Karena Ada Yang Mengatakan DPT Itu Daftar Pemilih Tuyul Dan DPS Itu Daftar Pemilih Setan Karena Orang Yang Sudah Mati Pun Ada Namanya Disini Tahun 2019 Itu Banyak Sekali Kejadian Ketika Ditanya Ini Kan Udah Mati Iya Tapi Dia Lupa Mengurus Surat Kematian Ya Mudah Independent Watch Over Pemilu Bisa Mengawasi DPS Dan DPT Tidak Terjadi Seperti Yang Disampaikan Oleh Prof Somad Tadi Dan Yang Penting Lagi Adalah Bahwa Wanita Sebagai DPT Terbanyak Mestinya Akan Menghasilkan Pemilu Yang Lebih Jujur Lebih Adil Karena Sebetulnya Dari rahim Mereka Awal Keadilan Maka Dari Mereka Juga Hasil Pemilu Menjadi Lebih Adil Lebih Jujur Itu Poin Bang Roki Ketika Bercerita Tentang Perempuan Menjadi Pemetik Pemantik Pemicu Tiba-tiba Pikiran Saya Mundur Ke Beberapa Tahun Sebelum Isha Tentang Nabi Ibrahim Nabi Musa Ketika Ketika Itu Penasehat Penasehat Fir'aun Mungkin Watim Fir Dewan Pertimbangan Fir'aun Mengatakan Karena Dia Ketakutan Luar Biasa Tadi Malam Bermimpi Melihat Anak Kecil Menarik Mahkotanya Ternyata Orang Yang Punya Kekuasaan Penuh Dengan Ketakutan Sampai Dengan Mimpi Anak Kecil Jangan Keteng Anak Kecil Mimpi Anak Kecil Takut Akhirnya Tanya Kepada Semua Dewan Surveinya Ketika Itu Mereka Mengatakan Lahir Anak Tahun Ini Maka Dikatakan Musnahkan Semua Anak Laki Laki Maka Ketika Itu Allah Mengatakan Kami Kirimkan Pesan Signal Kepada Ibu Musa Susukan Anak Fain Kifti Anak Kau Takut Anak Kena Sembil Hanyutkan Dia Ke Sungai Dihanyutkan Anak Ini Ke Sungai Sungai Nil Kita Garkinil Tapi Justru Anak Kecil Itu Diselamatkan Juga Oleh Seorang Perempuan Yang Merindukan Seorang Anak Istri Fir'aun Perempuan Lagi Cuman Waktu itu Mereka Belum Punya Grup Ketika Mereka Melihat Ada Kotak Kecil Ditarik Dia Sangat Senang Sekali Karena Memang Dia Tidak Punya Anak Perempuan Itu Bernama Asia Lalu Kemudian Yang Menghanyutkan Perempuan Yang Mendapatkan Perempuan Dan Anak Kecil Menangis Karena Dia Tidak Bisa Menyusuk Kepada Siapapun Dia Adakan Lomba Musabak Menyusukan Anak Lomba Tidak Ada Satupun Yang Bisa Mendiamkan Ternyata Yang Bisa Itu Adalah Ibu Kandungnya Sediri Datang Ikut Menyusukan Anaknya Yang Memberitahukan Itu Kakaknya Ibunya Yang Menghanyutkan Istri Fir'aun Yang Menemukan Kakaknya Dia Juga Diselamatkan Oleh Anak Soeb Yang Juga Perempuan Lagi Perempuan 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 Tiba Tiba Saya Connect Kenapa Tiba Bang Roki Bercerita Tentang Perempuan Mau Saya Tambahin Tentang Satu Perempuan Kita Belokkan Cerita Perempuan Ini Bagaimana Bang Roki Melihat Kenapa Orang Ingin Bertahan Dengan Kekuasaan Sampai Menghalalkan Segala Cara Sampai Hilang Malu Hilang Apa Sebenarnya Yang Diengin Dengan Kekuasaan Apa Kan Masih ada Anggapan Bahwa Berkuasa Itu Artinya Menguasai Semua Padahal Berkuasa Itu Adalah Aspek Paling Etis Dari Manusia Kalau Saya Ingin Berkuasa Saya Minta Diuji Jadi Kekuasaan Itu Baru Boleh Legal Atau Legitim Setelah Diuji Kan Sekarang Mereka Enggak Ingin Diuji Kekuasaan Itu Didistribusikan Bukan Diakumulasi Karena Itu Tadi Betul Bahwa Periodisasi Itu Harus Dihormati Nah Kalau Diberi Kekuasaan Maksimalkan Kekuasaan Itu Sehabis Kekuasaan Tiga Tahun Maksimalkan Supaya Setelah Itu Selesai Kalau Tiga Tahun Belum Selesai Ada Tiga Tahun Lagi Tiga Tahun Lagi Itu Artinya Dia Enggak Ngerti Bahwa Kekuasaan Itu Dipersembahkan Pada Publik Bukan Buat Dia Nah Arogansi Ini Atau Semacam Sensasi Berkuasa Ini Yang Mesti Kita Hentikan Bahwa Kita Diminta Berkuasa Untuk Menghasilkan Keadilan Kalau Enggak Sanggup Yaudah Berhenti Aja Bukan Menganggap Tiga Tahun Belum Lima Tahun Belum Sepuluh Tahun Nanti Enggak Dari Awal Kalau Anda Enggak Mampu Artinya Itu Batas Kecerdasan Anda Disitu Ada Pemimpin Indonesia Yang Legawa Melepaskan Kekuasaan Ya Kalau Saya Baca Belum Ada Dan Ada Yang Menginginkan Supaya Dia Bisa Memanipulasi Sehingga Orang Menganggap Dia Masih Bisa Berkuasa Ini Namanya Fraksi Monas Tapi Itu Pentingnya Ustadz Abdul Somad Gusdur Dengan Kalau Itu Gusdur Dari Awal Kita Tahu Gak Mungkin Menambah Kekuasaan Jadi Orang Semacam Gusur Kita Tahu Habibi Lakukan Hal Yang Sama SBA Juga Menganggap Yaudah Saya Sudah Selesai Terus Saya Tidak Akan Endorse Siapapun Jadi Mereka Tidak Belajar Dari Pemimpin Bahkan Pak Harto Walaupun Akhirnya Masuk Di Arogansi Ketika Dikatakan Nama-nama Yang Tadi Bang Roki Sebutkan Itu Ini Tidak Meminta Kelanjutan Tapi Pendiri Central Strategic International SIS Mengatakan Tidak Bernyali Mereka Tidak Mau Berkelanjutan Itu Karena Tidak Bernyali Jadi Ini SIS Center For Strategic Study Yang Dulu Kita Tahu Tempat Merekaya Sekekuasaan Ini Tentang Orde Baru Untuk Menambah Harto Akhirnya Pak Harto Tahu Dia Dijebak Oleh Center Ini Sehingga Pak Harto Lupa Bahwa Dia Sebetulnya Dipilih Rakyat Bukan Dipilih Oleh Lembaga Survei Nah Saya Sudah Kritik Itu Nah Kita Mempulihkan Bahwa Fungsi Lembaga Survei Adalah Membaca Opini Publik Ada Bagian Yang Bisa Dibaca Lembaga Survei Yaitu Etika Yaitu Intellect Apa Yang Bang Maksud Dengan Bahwa Lembaga Ini Awalnya Di Awal Pak Harto Sebagai Tintang Tintang Untuk PKI Lalu Kemudian Pada Radikalisme Kita Tahu Waktu Selesai Orde Baru Dibutuhkan Satu Tintang Tempat Mengatur Strategi Demi Kepentingan Amerika Demi Kepentingan Antikomunis Jadi CSS Dirancang Demi Antikomunis Sebetulnya Tapi Kemudian Kita Lihat CSS Tumbuh Jadi Tintang Khususus Untuk Membackup Kebijakan Orde Baru Presiden Soal Tapi Lama-lama Dia Jadi Tempat Menitipkan Pesan Dari Cina Dari Pengusaha Cina Dulu Waktu Saya masih Mahasiswa Kita Tahu CSS Kita Bila CSS Itu Cina Sekitar Istana Singkatannya Begitu Kan Kita Baca Semua Dokun Mereka Tapi Kemudian CSS Tumbuh Jadi Jadi Makin Punya Siasat Yang Tidak Terbuka Nah Kemarin Yusuf Vanandi Lakukan Lebih baik Dua periode Ngapain Anda Ikut Mengatur Dua caleg Ini hak rakyat Jadi jangan Saya masih mau intervensi Seolah-olah Dia itu Masih punya kekuasaan Jadi Itu kritik saya Nah balik pada soal tadi Dalam Kecemasan kita Hari-hari ini Kita ingin Buktikan bahwa Ada kader-kader Dari Partai Putik Yang mungkin Sangat sedikit Tapi Sudah kena Stigma Bahwa siapapun Yang diajukan Partai Putik Pasti jadi busuk Nah kalau itu Sudah masuk Dalam pikiran kita Tidak ada harapan lagi Demokrasi Kita tetap Percaya bahwa Ada tunas baru Yang tumbuh Dari kebusukan Tunas lama Ya Baik Poinnya dalam Diskusi kita hari ini Adalah masih ada Harapan Menghadapi Pemilu 2024 Tanpa perlu Ada penundaan Betul Karena setiap Penundaan Pasti ada Rencana kejahatan Jadi Jangan pernah Membiarkan Siapapun Menunda Pemilu Karena pasti Dia udah punya Rencana jahat Buat Masyarakat Yang kedua Pada Para ibu-ibu Para wanita Jangan lupa Bahwa andalah Tempat lahirnya Keadilan Maka Terimalah uang Siapapun Yang memberikan Keuang Akan tapi Tetaplah berlaku Jujur dan adil Dalam memilih Pilihlah partai Yang belum tentu menang Jangan pikirkan Menang dan kalah Tapi berpihaklah Kepada kebenaran Pak Ustadz Silahkan Penutup Kira-kira Apa tausia yang bisa disampaikan Kepada umat Islam Agar tetap Sabar Tawakal Serah diri pada Allah Dan kemudian Menjadikan Islam tetap Tetap menjadi mayoritas Yang diperhitungkan Oleh negara ini Seorang filosof muslim Bernama Imam Al-Ghazali Meninggal 505 Hijriyah Masehinya 111 Dia melihat puncak karirnya Sebagai rektor Universitas Nizam Muluk Sampai pada Kenyataan Dia lihat Tongkat di tepi Sungai Tongkat itu kelihatannya Bengkok Yang satu di dalam air Yang satu di atas Bengkok Setelah ditarik Ternyata lurus Betapa Apa yang kita gunakan Potensi ini Menipu semua Mata kita Tertipu Apalagi tertipu oleh Survei yang Dananya tidak jelas Ternyata dari mana Tertipu semua Maka kita perlu Pada kebenaran Yang tidak bisa Tertipu Maka Sebagai seorang yang beriman Kuatkan hubungan Spiritual Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Berdoa supaya kita dapat Kiriman ilham Kebenaran Lalu kemudian Ada satu potensi Yang diberikan Allah Pada kita Inna sam'a Pendengaran Walbasar Penglihatan Walfu'at Hati Dan pikiran Dengar baik-baik Lihat baik-baik Pikirkan baik-baik Sehingga saat kita Memutuskan sesuatu Tidak ada keputusan Yang tidak beresiko Life is take risk Hidup adalah Mengambil resiko Sehingga kalau kita Sudah tahu resikonya Kita menentukan Pilihan kita Resiko itu datang Kita tidak Stres Malah kita menikmatinya Seperti resiko-resiko Yang saya rasakan Beberapa tahun ini Kenapa Karena itu adalah Bagian dari satu Pilihan Sehingga kita Tidak merasa Kelimpungan Kesulitan Keberatan Kita masih bisa ketawa Dari jumpa tadi Dengan Bang Roki Dengan Pak Adik Kita ketawa terus Dan Ketika orang Tidak bisa minum Kopi pahit Karena hidup Sudah terlalu pahit Mereka masih bisa Menikmati Jadi Jujurlah Karena kejujuran itu Kenikmatan Kita menikmati Hidup Tidak Kelimpungan Di tengah kekuasaan Di tengah harta Benda Kalau kata Popatah orang kampung Ayah mati Di lumbung padi Tak bisa kita Menikmati padi Itu karena Susah pikiran kita Demikian Iya saya percaya Saya percaya Bahwa manusia itu Diberi akal yang sempurna Dan setara Karena itu Semua kita jadi Apa istilahnya Ulil al-bab Ulil al-bab Tetapi politik Merubah ulil al-bab itu Jadi ulil al-amplop Nah itu yang Kita hindari Tapi Saya bersyukur Bahwa ada Ustadz Abdul Somad Yang terus menuntun Bangsa ini Dengan kecerdasan Kultural Ada Diki Akmar Yang tetap percaya Bahwa dia bisa Mengubah dari dalam Dengan fasilitas Kejujuran Itu sebenarnya penting Dan semua itu Diketahui oleh langit Inara baka Labil mirsat Itu kira-kira Dari atas Tuhan memantul kita semua Jadi Betul kan kalimat itu Tuhan mengawasi Jadi itu sebenarnya Jadi KPU tertinggi Ada di langit Kira-kira itu Ini kalau saya Gak pakai peci Orang yang Ustadz ini yang mana Oke teman-teman Saya berterima kasih Dan Ya Di 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 Pekan Baru Diterima Abdul Somad Semoga Presiden Baru Berakal Sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Demikian Pincang-pincang kita Di Pekan Baru Bersama Profesor Akal Sehat Dan Ustadz Akal Sehat Kenampaknya Profesor Akal Sehat Kita Sudah akan menjadi Mualab Non-Sahadat Yang sebentar lagi Akan berubah menjadi Mualab Sahadat Non-Sahadat Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bumi Melayu Pantun mesti dibalas Ya Pantun mesti dibalas Silahkan Perempuan duduk bertudung Laki-laki Jangan jadi penjahat Kalau Ikuti terus Kajian Bang Roki Gerung Insya Allah Berakal Sehat Maksud Baik Terima kasih Baik Asik Terima kasih Pada sahabat Ustadz Akal Atas perhatiannya Semoga kita tetap Berakal Sehat Dan nantikan terus Episode yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jama'at mana pun berada Saya sedang bersama dengan santri-santri penghapal Quran Pondok pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra Mari kita support Pondok pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra Gratis Melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI Nomornya Catat baik-baik 76 7-7-7-7-7-7-6-5-6 Sekali lagi 76 77 77 77 656 Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 47 39 56 24 Sekali lagi 0822 47 39 56 24 Berkah selalu Ma'akal tafaafnaita Rezki Uang Gaji Pendapatan Yang kau belikan makanan akan busuk Wa malabista fa'ablaita Yang dibulikan kepakaian akan lapuk Wa matasaddaqta Fa'abdaita Yang kau sedekahkan Itulah yang akan kekal abadi Menjadi amal bekal untuk hari esok Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Az-Zahra Nahlu juz'ul laya tajazah Allahu akbar